Kronologi kekalahan sang calon juara, di hadapan tim kuat Asia. Namun sebelum kami bahas alangkah baiknya subscribe channel ini terlebih dahulu, jika sudah subscribe mari kita lanjut. Siapa sangka tim sekelas Argentina bisa kalah 1-2 dari Arab Saudi? The Green Falcon hanya butuh 5 menit untuk comeback dan membalikkan keunggulan dan akhirnya menang. Laga itu digelar di Lusail Stadium, selasa tanggal 22 November 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Argentina di atas kertas jadi unggulan. Namun selama 90 menit laga, Arab Saudi mampu membalikkan prediksi itu. Meskipun Argentina sempat unggul di menit ke-10 via penalti Lionel Messi dan 2 gol yang dianulir karena offside. Membuat Arab Saudi sempat kesulitan untuk membuat peluang. Namun di babak kedua, Arab Saudi mampu tampil sangar. Dua gol diborong dalam selang waktu hanya 5 menit. Gol pertama Arab dicetak oleh Saleh Al-Sehri pada menit ke-48. Al-Sehri menerima umpan terobosan dari Al-Buraikan, dari tengah lapangan. Selanjutnya Al-Sehri bisa kuasai si kulit bundar dengan terus menusuk ke kotak penalti, lalu lepas tembakan akurat yang gagal di bendung keeper Emi Martinez. Bahkan Argentina yang mau bangkit, tidak diberi nafas oleh Arab Saudi. Arab terus menekan dan 5 menit setelahnya, tepatnya di menit ke-53 mimpi buruk Argentina pun terjadi. Diawali umpan lambung dari sisi kanan lapangan. Yang berujung si kulit bundar jatuh di kaki Salem Al-Daw-Sehri di dalam kotak penalti di sisi kiri. Sedikit mengontrol bola untuk seolah mau bergerak keluar, ia dengan cerdik, berbalik badan dan mengecoh tiga pemain Argentina. Lalu melesatkan sepakan keras, dan gol pun tercipta. Dengan kemenangan 2-1, Arab Saudi pun caki grup C Piala Dunia 2022 dengan 3 poin. Sementara Argentina, ada di dasar grup dengan 0 poin. Nah bagaimana menurut kalian?